PEMBICARA 1 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 Gawang dari Puti Air Maza tadi Selebrasi pada pemain Arema,ini Lewat sebuah serangan Yang sepertinya terbaca Offside Pemain Versija Tapi ternyata tidak Jelas-jelas tidak Bagaimana, bilang... Ya seperti saya katakan bahwa kalau kondisi kurang bagus itu tidak Tidak szedai Dia puncul dari belakang Iya, salah Ia hanya mengharap Coba menggantong tadi Nampungnya namun pergerakan dari Firman Putih nah ini karena kebiasaan tadi dimana kita lihat Ari Zindar itu adalah posisinya adalah di Libero di bagian tengah ini dia masih menganggap bahwa masih ada Ari Zindar atau disana dan memang menarik sekali serangan yang dilakukan Persisa masih tertinggal 2-3 sementara pertandingan umpan crossing luar biasa baik sekali Burniawan Drill lihat tuh luar biasa tandukan yang dilakukan oleh Burniawan tadi kembali menyamakan kedudukan menjadi tiga sama dalam partai final Bopaji Samsung Indonesia antara Persija Jakarta melawan Arema Malan saat dunia binamar butuh untuk menyamakan kedudukan Burniawan datang menjawabnya kita saksikan Burniawan Drill lihat tuh pemain yang lama dibangku cajang-cajang karena selain penurunan penampilan juga cibera lutut kejalanan mampu membuat stadion yang kebanyakan yang kebanyakan ulang tandukan dari Burniawan tajam sekali ini ya dia tidak terjaga ya kita lihat bahwa pertahanan Arema agak lengah ya kan gol Burniawan ini membuat tribun utara yang dipenuhi di Jakmania kembali berketang karena kedudukan kembali Imbang 3-3 ya kita lihat bahwa Burniawan ini memang setelah itu Subrianto gelanjang pertahanan yang sudah lima musim bersama Persija Jakarta sementara kembali oh dan minta orang-orang kita saksikan wasi cajang-cajang yang sudah menyimpul ini tanda berakhirnya pertandingan Bapak kedua kedudukan Imbang 3-3 dengan demikian pertandingan harus dilanjutkan dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit juga dengan Persija maka komposisinya harus seperti apa peran-peran apa ya kita lihat bahwa dengan keluarnya Alex Pulalo kemudian Firman Utina digeser di kanan Arkan Yuri seperti apa ini dia serangan kembali oleh Arema dengan sisa tenaga wow baik sekali Firman Utina Firman Utina luar biasa benar-benar menjadi seorang bintang Firman Utina punya inisiatif yang sangat bagus hat-trick hat-trick benar ya inilah ekspresi dari Aremania menyambut gol dari Firman Utina di perpanjangan waktu pertama atau 15 menit pertama mendapat pelukan rat sekali dari Perangco kita ya karena Perangco memang tadi yang memberikan asis umpan terobosan kita saksikan dalam tayangan ulang dia itu begitu berani muncul dan ini juga tidak lepas dari kondisi fisik yang dialami lini belakang dari Persija yang kita harus acungi jempol Firman Utina punya fisik yang sangat bapak perpanjangan waktu yang pertama sudah berakhir Firman jajat-jajat kita saksikan langsung memberikan instruksi kepada pemain kedua tim untuk bertukar posisi 15 menit karena fisik pemain sudah begitu drop nah ini secara fisik sudah kelihatan drop tapi kita kalah 4-3 kita kalah 5 kita kalah 6 sama saja ya kan ya bapak kedua perpanjangan waktu sudah dimulai ini pertahanan Arema terlalu jauh kedua belakang tapi apa yang terjadi umpan terlalu jauh tadi dari pemain Persija namun tidak saksikan Kuniawan wow baik sekali tadi masuk dari Kuniawan di Ulianto namun tidak mampu disambut oleh Hamka Hamzah untuk menjadi goal ya cukup berdegup kencang saya kira kuku Arema malang meskipuran tadi dengan salah seorang pemain Persija Jakarta dan ya akhirnya wasit cacat sudah meniup dan tanda berakhirnya pertandingan 4-3 Arema unggul atas Persija Jakarta seperti yang anda saksikan di layar kaca para pemain Arema langsung disembuh oleh supporter mereka karena ini adalah sukses mereka merebut dan juara Kopah ini secara ya berdukali dan kemenangan ini juga ditandai dengan jatuhnya kembang api dari atap tribun stadion sisi timur ini adalah juara pertama di piala Indonesia Bumi dan ini adalah momentum tersendibuat pemain Arema baik merebut gelaran juara ajang Kopah untuk yang pertama kali di piala Indonesia yang dileman yang di piala Indonesia di piala Indonesia di piala Indonesia Terima kasih.